Intro Guys, kalian pernah tau dengan berita albino? Pernah tau belum? Albino adalah salah satu penyakit kekurangan lamin pada tubuh yang mengibatkan berkurangnya warna pada kulit, rambut, atau bulu Biasanya, albino banyak terjadi pada hewan ya guys Nah, walaupun itu adalah sebuah jenis penyakit, siapa sangka nih guys Berita-berita yang ini terlihat jauh lebih indah dan unik karena albino tersebut Baiklah, kalau begitu kita kasih tau nih ya kepada kalian semua Berita-berita yang albino yang terlihat sangat begitu indah Gorilla Kalau berbicara gorila berpuluh putih Mengingatkan kita pada satu film science fiction yang berjudul Rempec ya guys Eits Namun gorila putih ini bukan fiksi guys Gorila putih ini berada di kemimpinatang Barcelona Gorila putih ini ditemukan sejak kecil di hutang Guinea Lihat tuh guys, tinggal lucu mereka Gorila putih ini bernama Snowflake Namun dia sudah mati pada tahun 2003 silam di usia 40 tahun Dan itu setara dengan 80 tahun usia manusia ya guys Dan Snowflake ini adalah satu-satunya gorila putih di dunia Buaya putih Gak coba beda dengan Snowflake ya Hewan satu ini juga pernah diangkat pada satu film Ratu Boya Putih yang diperani Suzana Dan sosok Boya Putih sempat viral loh guys Di negara 62 pada masanya Namun Boya Putih ini benar-benar ya guys Tepatnya di kemimpinatang Houston, Texas Dengan ukuran 11 kaki dan berat 180 pound Menjadikan Boya ini terlihat di mesin ya Ada yang mau ajak main bareng dia? Rusa Nah, pasti kalian pada mikir kan guys Kayak pernah lihat suatu film Tapi judulnya apaan ya? Film yang menampilkan rusa putih tersebut adalah Snow White and the Huntsman Sebuah film aksi fantasi pada tahun 2012 Namun siapa sangka Ternyata rusa putih itu benar-benar ada ya guys Tidak percaya Nih lihat saja videonya Rusa putih ini berada di salah satu hutan di Sweden Dan populasinya sekitar 50 ekor saja ini guys Karena jumlahnya begitu sedikit Sangat susah tuh guys untuk menemukannya Burung Merak Dengan namanya saja Ketua sudah pasti bisa ngewayangin burung satu ini ya guys Apalagi di saat ekor-ekornya pernah mengembang Hmm... Jadi ingin memilikinya Hahaha Namun merak yang satu ini tidak kalah indah Dari merak-merak sebelumnya loh Oleh pun memiliki satu warna saja Merak albino ini terlihat jauh lebih indah Dengan warna putih di sekujur bulunya Namun sayangnya populasi yang satu ini terancam punah ya guys Dan untuk saat ini Populasi merak putih tersebar di kawasan India dan Sri Lanka saja Eh sebelum lanjut Mau ingatkan lagi nih guys untuk kalian semua Untuk tidak lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya Karena dengan cara itu Kalian sudah membantu channel ini untuk selalu hadir Memberikan informasi yang menarik untuk kita semua Paus Putih Tidak kalah indah dengan merak putih ya guys Walaupun bertemu besar dan hidup di lautan Ya, dia adalah Paus Putih Lihat tuh guys Dengan air berwarna biru, sinar matahari yang cerah Membuat Paus Putih ini terlihat begitu jelas dan indah ya guys Paus Putih ini terlihat di perairan Australia pada tahun 2016 Yang dimana Paus ini sedang melakukan imigrasi tahunan ke utara Australia Dan tau gak guys Penampakan pada tahun 2016 ini Adalah salah satu penampakan Paus Putih Yang terkomponitasikan di dunia Singaputi Yang satu ini memang tidak memesona Seperti hewan yang sebelumnya ya guys Melainkan maco Hahaha Lihat tuh Udah maco Sayang anak lagi Eh, diantara kalian ada yang seperti ini gak? Hmm, hmm, hmm Menitang albino ini adalah Singaputi Singaputi pertama kali ditemukan pada tahun 1938 Timbave, Afrika Selatan Keperadaannya baru mendapat perhatian pada tahun 1970 Namun, karena kulit dan bulu tersebut Membuat Singaputi ini sangat sulit berkamuflase Untuk berburu di alam liar Kasian banget ya guys Nah guys, udah saatnya nih Mengindari pemburuan hewan di alam liar Apalagi hewan tersebut rancam punah Dan diburu hanya untuk keuntungan pribadi Lestarikan alam dan makhluk hidup di dalamnya Jangan jadikan mereka menjadi bahan cerita sejarah Untuk generasi berikutnya Terima kasih telah menonton!